Mbah Tim Awan kok kadang tembus Kenyataannya itu nopo ingatnya Bapakan ngonton itu Saking kejujurannya tiangnya mas Kalau saking prihatinnya tiangnya mas Pokoknya tiangnya buatan goro Itu gampang tembus mas Tapi lihat tiangnya goro gampang buatan tembus Ratu Adil adalah Manusia Yang memahami hukum Dan mengerti hukum Disitu Berarti Ratu Adil itu bisa lebih dari Satu manusia Bisa Ini kan Bade melebet 2024 tahun politik Ini pokoknya Indonesia Sambut keger Presiden gak belum diganti Mas Proses ini Pakar geopolitik internasional Ini bisa jadi akan dibuat sistem Perpanjangan presiden Lagi Ini pokoknya Bukan jajar loh Menginginkan ini Meduat Soekarno Dari sepunti Perang Yang mengerti PKI Yang inginkan pitnah Terus Kembali Meduat Soekarno Mahasiswa pintu yang Ngecal di Jakarta Tidak orang pintar-pintar Nah ini Pokoknya Meduat presiden Kelasnya Dulu-duulu Indonesia Mesti mengerti rakyat Termasuk ini mungkin? Ini Jadi Bukan panggah Kalau kita mau Enggak Geger Cina bingung Kalau kita Kau suara Kau Mereka salah Pati ini Oh Yang benar dibayar Maksudnya Rakyat sudah dibayar Kalau ini dibayar Kan tidak benar Rakyatnya Pemimpin Ngapaini rakyatnya Rakyatnya Beripun Tidak pimpinannya Kan tidak Dan rakyat tidak dibayar Maling tidak boleh Polisi Tidak boleh Maling Tapi dibayar Tentara dibayar Pegang negeri Dibayar Rakyatnya Maling tidak boleh Tidak boleh Dibayar Dibayar Tapi Mungkin yang pun salah Dipateni Dengan Musawara Sila keempat Musawara Mupakat Ini Pangstasi Pihak hukum DPR Yang mengerti Rakyat sudah mengerti Rakyat juga keberanian Jadi DPR Yang mengerti Rakyat Yang mengerti Wacak nyayat Pasal Kepoyok-poyok Ibaratnya Tentang Tentang Sikili Namung setunggal Tapi Dikengkel Melampah Jejek Ini Bintu Ngongkon Mbak Ini Dibodohi Kebodohan Mulanya Kulampun Kulancam Indonesia Dimusuh Kemiskinan Dan Kebodohan Karena Mereka ekonomi Sambut Seregep Dibayar Diti Yang Pangkatnya Dua Menyenenikan Dibayar 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 Di Semoga Mengerti Dibayar Kudunya Konsekuensi Pemerintah Sambayar Wakmu Orang Gaya Perhatian Pemerintah Kan logis Masuk akal Tiba tiba-tiba kecelakaan tembok-tombok Dewi itu apa? tembok pas ini pokoknya yang jelas orang pelakat tidur dari pejabat saya tidak tahu apa-apa mungkin mungkin tentara polisi atau bongsi Dewi, kancangnya Dewi itu juga dibayar, saya diri itu tidak ada persatuan saya tembok saya tahu pendapatnya tapi saya tidak tahu ini kan menganalisa nanti itu karena sudah ada perjanjian apa itu namanya perjanjian saat Prabowo bersedia jadi menahan itu tidak gila, tidak gila pokoknya tidak janti rakyat yang dibayar kalau pemimpinnya tidak gila tidak gila, tidak jadi alatnya kekuasaan kapitalis tidak tidak soalnya kan oh ini sudah ada perjanjian apa itu namanya Batu Prasasti Prabowo nanti yang menggantikan Jokowi itu pribun, mbak tetap ini buat kalian yang berpikir sakit mawan mungkin sakit gak gila ini pokoknya rakyat pokoknya coba rakyat itu milih, jadi tidak ada seperti itu kalau dipilih percuma tidak ada apa yang istilahnya sumpah tercuali di sumpah aku jadi tidak bisa memimpin ini aku tidak bisa dipercuma aku yang berpikir itu berpikir itu berpikir itu berpikir pokoknya selama rakyat kami berpikir, kami berpikir dan kami panggah kami berpikir kami berpikir kami berpikir kami berpikir nah terus Niki Mbah rahasia ini apa Mbah Tim Mawon kok kadang tembus kenyataannya itu apa yang nyebabkan nonton itu saking kejujurannya tiangnya mas kalau saking prihatinnya tiangnya mas pokoknya tiangnya buatan goro itu gampang tembus mas tapi lihat tiangnya goro gampang buatan tembus nanti ya itu nonton apa ibarat pengalaman bittin saing masuk tembus atas kenyataannya apa, bukan? bahwa tiangnya belajarnya itu jujur jadi pengalaman itu gue kena nanti w型 apa misalnya betul kemb勢an bahwa tembus atas kenyataan itu terlalu 보�ogap titik油 tampu diang 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 tunggung kalo pengalaman diang kita musuh gitu gak? polo menghilangnya saya nonton bapak karena kesalahannya itu kalau tidak bisa tobat di Bali mana, saya langsung minta pengampunan pada yang kuasa itu mungkin tidak bisa jalan masalah itu saya tidak ada saran menurut Mbah Ruah tujuan untuk membangun manusia yang seutuhnya itu yang merusak sebenarnya partai politik dan agama alasannya apa? alasannya dia tidak jujur mas kebohongan publik mas berarti pelaku-pelaku agama banyak yang tidak jujur juga? iya mas, istilahnya seperti KIAI itu aja santrinya buat ATM oh tidak KIAI nya kaya santrinya sekolahnya pendidikan sekolahnya sekolahnya undang-undang dasar kemerdekaan tidak ada tanggungannya pemerintah karena itu tanggungannya tiang sepuh itu kan bebani di dunia kan dewasa kan bekerja gajinya tidak usah banyak cuma cukup karena rumah dibikin tapi kalau punya ide itu katanya kenyaisu itu ide nya PKI banyak yang apa itu namanya ngabur itu berarti asli ini salah sangka misalnya tiang ini beragama terus pindah jalur berketuhanan di sawang menderita mas tapi rasanya tenteran semua kerja keras tapi punya kebebasan berpikir berbuat berpendapat berketuhanan itu orangnya bebas tapi harus kerja keras karena dituntut kesadaran tadi kalau temanmu begitu kamu harus bagaimana itu kan ada gotong royong kerukunan ada saling menghormati saling menyintai saling memahami apa itu nah disitu bukan karena kaya harta tapi kaya jiwa terus terus kerusaknya partai itu kalau partai itu kalau tidak kerusaknya partai itu mudah seperti duit dinyangi tapi tidak usah memilih beres berarti berarti salah dewa mereka dirusak berarti kan menurut salah satu perusak bangsa ini partai politik ya partai politik karena politik itu orang tidak jujur termasuk pengacara pengacara itu merusak hukum sebetulnya mempermainkan hukum partai politik ini saya menurut saya kan ibarat ini saya menemukan kembang mawan akarnya kan demokrasi berarti kan perusak utama ini sebenarnya demokrasi demokrasi itu cuma sebutan sebetulnya orangnya orang ikut-ikutan nah lahir-lahir partai politik kan merginten sistem demokrasi itu mbak misalnya bukan 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 kerajaan kan buat nenten partai politik katos asliniti yang leluhur-leluhur nuswantororien kan kerajaan tapi politik itu memang gak bisa dihilangi sebetulnya karena politik itu sebagian cara mas cara untuk menang itu mesti ada itu cara untuk menang jadi apapun menghalalkan segala cara sebabnya nah ini jepang jepang itu kan agama agama lokal kados semacam kados karena memang seperti yang jaman kerajaan itu kediri majopahit itu cara agama Hindu mas Hindu-Buddha tapi karena perubahan zaman ada wali songo membuat mesjid demak kerajaan demak itu menjadi campur itu menjadi campur bahasanya dicampur karena orangnya malah istilahnya menjadi orang timplan mas jadi orang gimana ya dia anggap bodoh tapi dia gak mau karena orangnya ikut-ikutan jadinya makanya banyak orang yang ingin kembalikan majopahit tapi tidak tahu jalan karena majopahit itu dulunya Hindu jendengan apa rojokat diri itu apa rawo misalnya nasehat jendengan tapi aslinya ratu adil itu apa penjelasannya tentang ratu adil ratu adil adalah manusia yang memahami hukum dan mengerti hukum di situ berarti ratu adil itu bisa lebih dari satu manusia bisa 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 laki bisa perempuan bisa dan sekarang berarti menurut Mbah Ruah ratu adil itu sudah mulai muncul di permukaan apa belum sudah sudah oke buktinya buktinya aku sudah diberi wawasan segitu misalnya ada sudah karena kalau tidak ada saya tidak bisa berbicara sedemikian termasuk kasus sambu ini barangkali sudah wujud daripada ratu adil sebagian sebagian dari kritikan ratu adil oke berarti ratu adil kalau satrio piningit itu enten gak kalau satrio piningit itu dari mulut suharto oh bicaranya waktu suharto akan diturunkan sama mahasiswa itu ditanya besok yang mengganti bapak siapa yang mengganti saya adalah satrio piningit jadi masih orang berpolitik oh kalau ratu adil itu betul politik di dalam perwayangan tapi di dalam tanah jawa sini gak dibenarkan karena kalau orang yang politik itu memang bisa wawasannya luas tapi untuk membahagiakan sesama tidak akan bisa terjadi begitu oke oke terus ini mbah kalau saat ini mencoba apa jadi bahkan jalan-jalan jauh itu kan namanya kayu gung susu angin saya lalu tipe guntul ngelayang jauh ini apa mbah itu kan rangkaian dari perjalanan hidup istilahnya wakon wayang sangkan parane jumadi kayu gung susu angin kayu ini adalah lampah gung besar angin nafas jadi kita itu hidup karena bernapas sesuai dengan tujuan kita mas yang depannya itu ada namanya banyu suci tirto perwitosari jadi makanya ini simbolnya harus muderosa dulu terus aliran tembung antara aliran batas antara aliran ulip itu sudah sambung karena tirto banyu perwitos sehari ini rauh tapi perempuan kalau putih untuk kudus ditemukan sang pan atau berada agama dalam kita tidak mendapatkan kita ditemukan setelah ditemukan kudus ke kudus Bumi, tapi tapaknya kan kantor kontolnya Nah, kontolnya bisa mengembang barang putih itu kesucian, mas Simbol kesucian Terus, seperti yang lakon suci, meluang Terus, ini adalah ajaran, mas Ajaran sangkan paranya di mati Gali-gali, kan? Gali-gali, sifat Tuhan, mas Kosong tapi isi Ada yang merahkan Ini sebabnya apa? Dan janji orang-orang ada yang merahkan Sebab apa? Ada yang merahkan ke dunungan nafas Ke dunungan angin Nah, angin itu sifatnya Gustiara, mas Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!